Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berbasis mangga yang tadi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini luasnya adalah sekitar seribu hektare yang terletak di empat kecamatan, yakni di kecamatan Panceng, lalu kemudian di kecamatan Dukun, Ujung Pangkah, dan juga kecamatan Sidayu, Kabupaten Gersik, Jawa Timur. Dan di lokasi dengan luas seribu hektare ini nantinya akan ditanam pohon mangga dengan sistem polikultur yaitu dengan tumpang sari yang mana nanti pohon mangga akan ditanam bersama-sama dengan komunitas lainnya seperti salah satunya adalah jeruk nipis, lalu kemudian ada jagung dan tanaman sejenis lainnya yang tentunya tidak akan berebut nutrisi begitu dengan mangga sehingga food estate mangga tersebut mampu memiliki produktivitas yang cukup tinggi. Nah sementara itu untuk pengembangan food estate ini nanti akan melibatkan juga para petani setidaknya nanti akan ada sekitar 2.000 petani yang diharapkan akan mampu bekerja sama di sana untuk membangun food estate sehingga nanti hasil produksi dari mangga ini mampu menopang kebutuhan dalam negeri serta juga diharapkan bisa menghasilkan ekspor juga untuk Indonesia tentunya. Dan untuk food estate yang tadi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang baik bagi para petani khususnya yang berada di Kabupaten Gersik. Dalam agenda kunjungannya ke Kabupaten Gersik ini Presiden Joko Widodo tadi juga membagikan ada sekitar 300 unit taksi alsintan. Taksi alsintan ini merupakan alat mesin pertanian yang juga merupakan program dari Kementerian Pertanian di bawah Sarul Yassin Limpo. Hal ini tentunya untuk meningkatkan nilai ekonomi dari para petani. Selain untuk menggiatkan mekanisasi pertanian di sana, taksi alsintan ini juga diharapkan mampu menjadi penghasilan tambahan juga bagi kelompok petani di sana. Karena nanti mereka tidak hanya akan berfokus kepada lahannya saja, namun juga bisa menyewakan alat dan mesin pertanian untuk kelompok lainnya. Sehingga nanti di sana roda ekonomi akan berputar dan pertanian akan semakin maju di era digitalisasi dan juga mekanisasi pertanian. Nah untuk selengkapnya seperti apa tadi kunjungan Presiden di sana dan apa yang disampaikan oleh Presiden berikut kita simak bersama. Di Kabupaten Gersek untuk melakukan penanaman mangga di kurang lebih total seribu hektare di empat kecamatan. Kita harapkan ini food estate, ini ada yang milik rakyat, ada yang milik swasta dan kita ingin itu terintegrasi dengan embung yang dibangun di sini. Ada embungnya, ada food estate-nya, masyarakat bisa dapat, swasta juga bisa bergerak. Yang kita inginkan adalah produksi ini, ini ditanam sekarang, nanti bisa berbuah kira-kira 3 tahun. Sebagian diekspor, sebagian untuk keperluan. Saat ini saya berada di gedung olahraga Sidoarjo yang terletak satu area, begitu dengan Gor Delta Sidoarjo, yang mana ini akan menjadi titik terakhir nantinya yang akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Dan di sini Presiden Joko Widodo nanti akan membagikan ribuan sertifikat tanah kepada warga di beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dan di sini persiapan sudah dilakukan karena nanti dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan tiba di gedung olahraga Sidoarjo ini sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sejak pagi hari kami sudah melihat banyak masyarakat termasuk para penerima sertifikat tanah yang sudah berkumpul di sini dan sudah mulai memasuki gedung olahraga untuk nantinya mendapatkan sertifikat langsung dari Presiden Joko Widodo. Karena memang nanti Presiden langsung akan membagikan di sini. Saat ini Presiden masih berada di salah satu pasar yaitu pasar larangan Sidoarjo dan nanti akan bertolak ke gedung olahraga ini pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan lihat seperti apa nanti antusiasma masyarakat di sini menerima sertifikat tanah langsung dari Presiden. Ardi. Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih atas informasi dan laporan Anda. Selamat kembali bertugas.